Pertempat di ruang sidang utama pengadilan Tipkor Bandung, sidang tuntutan kasus suap dan jual beli jabatan dengan lima terdakwa di antaranya wali kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi digelar daring pada Rabu siang. Terbukti menerima suap, Rahmat Effendi dijerat dengan pasal berlapis dan dituntut hukuman 9 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan. Selain itu, ia wajib membayar sisa hasil korupsi lebih dari 8 miliar 300 juta rupiah serta hak politik untuk memilih dan dipilih dicabut selama lima tahun. Jaksa penuntut umum KPK juga menuntut empat terdakwa lain yang juga pejabat di lingkungan pemerintah kota Bekasi, yaitu Jumhana Lutfi Kepala DPK P3, M. Bunyamin Sekdis Penanaman Modal PTSP, Mulyadi Lurah Katisari, serta Wahyudin Camat Jati Sampurna, masing-masing 4 tahun dan 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah. Bidana tambahan, ada dua ya, satu terkait pembayaran wang pengganti, yang nilainya kurang lebih ada 8 miliaran. 8 miliaran, kudih. Kudih lah, 8 miliaran 374 juta, yang itu wang pengganti. Kemudian ada juga pidana tambahan terkait dengan pencabutan hal politik dalam untuk dibilih selama 5 tahun, sejak yang persangkutan obat terdakwa selesai menjalani pidana pembayaran. Itu pidana tambahan. Menanggapi tuntutan JPU KPK, kuasa hukum Tendakwa menyatakan akan mempertimbangkan kembali. Terdakwa Rahmat Effendi adalah wali kota Bekasi 2PB. periode 2013-2018 dan 2018-2022 yang terkena operasi tangkap tangan KPK di rumah dinasnya pada Januari lalu. Rahmat Effendi terbukti menerima suap dari pihak swasta untuk pengadaan lahan 10 miliar rupiah dan menerima suap dalam melalang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Sidang akan kembali digelar 2 pekan mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.